Halo jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki kali ini saya mau bahas atau share masalah jalur pengkabelan untuk CDI dari Sogun R110 ya untuk melihat CDI dari Sogun R110 ini posinya berada di sebelah kiri unit ya di bawah tank ini ini nah ini ada CDI-nya ya sebenarnya untuk secara inti ya itu jalur pengkabelan itu eh kalau kita bandingkan dengan smash 110 itu hampir sama ya isinya tetapi ada beberapa perbedaan ya kita lihat ya di sini untuk kabel yang masuk ke CDI ini hanya kalau di Sogun hanya ada empat ya yaitu satu ini kabel warna oranye ya ini warna oranye kemudian kabel oranye ini ya ini adalah kabel yang menuju ke output kunci kontak ya jadi untuk arus lesek warna oranye diambil dari kunci kontak kemudian yang putih strip biru ini adalah outputnya CDI yaitu nanti yang terhubung dengan ignition coil diesel coil primer inputnya ya kemudian warna biru strip kuning ini adalah yang ke pickup coil ya jadi ini biru strip kuning ini ke pickup coil sedangkan yang terakhir ini hitam strip putih ini adalah kemasa ya coba kita bandingkan dengan smash 110 ya oke bisa anda lihat di sini ya ini adalah CDI untuk smash ya jadi kalau sogun tadi kabelnya hanya empat nah disini kalau smash kabelnya ada lima ya yaitu satu oranye sama kabel oranye ini ke kunci kontak putih strip biru ini dari CDI ke coil pengapiannya di primernya ya dan ini hitam strip putih ini kemasa kemudian biru strip kuning ya biru strip kuning ini ada di samping biru strip kuning ini ada hijau strip kuning ya hijau hijau tua strip kuning jadi ada satu satu perbedaan adat untuk smash itu kabelnya lima sebenarnya sama kalau di smash ini kabel hijau strip kuning itu nanti terhubung dengan masa di dalam CDI ya tapi kalau kita lihat nah di shogun ini untuk masa dari pick up oil itu sudah terhubung di dalam generatornya jadi eh pick up oil yang ada di generator kita lihat itu hanya dia keluar ini ini sogun ya keluar tiga kabel saja putih si merah pengisian nih dan kuning si putih nih penerangan dan biru strip kuning ya ini adalah pick up oil nah disini eh masanya itu sudah yang coil dari pick upnya ini ini atau pulsernya ini ini kaki satunya sudah terhubung dengan bodi dari mesin ya jadi sedihnya itu mengambil masa dari bodi mesin jadi eh ini hanya permasalahan masa atau ground saja bedanya jadi kalau smash tadi ya kita lihat untuk pick up coilnya nah ini smash ya jadi ini dari pick up oil ya kita baliknya smash ini nah ini nah ini kabelnya dua tadi biru ini biru strip kuning sama hijau strip putih nah disini nanti kabel yang satunya untuk masanya pick up coilnya itu terhubung dengan cdi jadi ini eh sebenarnya ini digantikan masa bisa salah satu kabel ini di oke guys kita lanjut ya jadi kita ulang lagi bahwa untuk cdi sogun R110 itu kabelnya ada empat satu kabel warna orin ini ya ini menuju ke kunci kontak atau mengambil harus dari kunci kontak jadi kalau anda ngecek apakah arusnya sampai atau tidak ini diambil di terhubung dengan kunci kontak kemudian yang putih strip biru ini ke ignition coil ya kita lihat nah ini tadi yang terhubung dengan cdi ini ya hitam eh putih strip kemudian satu lagi di ini biru strip strip biru ya jadi ini terminal primer coil pengapiannya ya kemudian masanya terhubung dengan ini ya ini di ya ini hitam strip putih kemudian satu lagi di ini biru strip kuning ya ini ke pick coil kita cek lagi nah ini dari soket yang dari generator pick coil nya hanya satu tadi biru strip kuning ini oke guys itu tadi sekejap share info saja untuk perbeda perbedaan dari jalur atau layout cdi shogun r110 dengan smash s1 1 1 0 oke semoga bermanfaat saya mupa ya subscribe disini like dan share ke teman teman see you say ya hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi terimu